Hmm oke balik lagi di channel gue Agaskun di video kali ini seperti di judulnya kita akan ngebahas tentang anime Haskul DXD ya kan Nah disini ada yang beda yang dimana gue akan ngebahas tentang bagaimana sih si Akeno Himejima ini memiliki kedua sayap yang berbeda Nah perlu diingat si Akeno ini tuh memiliki dua sayap iblis yang berbeda gitu ya kan Buat kalian yang gak tau disini gue akan menjelaskan mengapa si Akeno ini memiliki kedua sayap yang berbeda ya kan Nah jadi di Haskul DXD season keempat episode 10 Akeno ini menunjukkan sayapnya kepada si Hise ya Dan juga si Akeno ini mengatakan bahwa si Akeno ini memiliki sayap iblis dan juga malaikat jatuh Nah tapi ketika gue menonton serial Haskul DXD yang bernama Haskul DXD Born Kemudian di episode ke satu selama satu pertarungan itu menunjukkan bahwa si Akeno ini memiliki kedua sayap iblis yang sama gitu ya kan Jadi berbeda di season keempat Haskul DXD yang dimana si Akeno ini memiliki kedua sayap yang berbeda ya kan Nah jadi kemungkinan itu adalah kesalahan dari studio yang season keempat atau ada penjelasan lainnya dibalik peristiwa ini gitu ya kan Namun gue tidak yakin juga ya tetapi ada beberapa peristiwa lain juga yang menunjukkan bahwa si Akeno ini memiliki kedua sayap iblis Di episode sebelumnya juga begitu gitu ya kan Tapi ya gimana sih bang ini apakah memiliki kedua sayap iblis yang berbeda atau enggak nih bang Nah disini gue mengutip dari volume keempat dari Noveringan disini udah peringatan spoiler juga ya Buat kalian yang gak suka spoiler mungkin kalian bisa skip aja Namun ini biar kita tuh menjawab mengapa si Akeno ini memiliki kedua sayap yang berbeda gitu ya kan Dan apakah bang si Akeno ini memiliki dua sayap yang berbeda karena di season keempat sayap si Akeno ini berbeda ya Sedangkan di anime Haskul DXD bon si Akeno ini memiliki sayap yang sama gitu ya kan Nah jadi pas di volume keempat ya ini tuh ya sama kayak adegan Haskul DXD yang Neo lah gitu ya kan yang season keempat Namun sekarang cerita latar belakang si Akeno ini adalah bahwa dia ini awalnya hanya memiliki sayap malaikat yang jatuh Namun dia lahir dari Miko dan juga malaikat jatuh Namun dikarenakan dari penganiayaan dari keluarga ibunya Dia ini melarikan diri dan kemudian bertemu si Rias Yang mengubah hidupnya menjadi iblis yang menyebabkan dia memiliki sayap iblis dan sayap malaikat yang jatuh Dan sampul novel juga menunjukkan si Akeno ini dengan sayap yang iblis ya Nah DXD bon juga menunjukkan padanya dengan sayap iblis Nah jadi kesimpulan logisnya yang bisa gue tarik adalah Pertama tuh adalah si Akeno ini memiliki sepasang sayap iblis ya Yang artinya si Akeno ini memiliki sayap yang sama ya kan Dan yang kedua dia ini bisa aja membuat keduanya ya Misalkan nih sayap kirinya adalah sayap iblis dan sayap kanannya adalah sayap malaikat Misalnya nih sayap kirinya adalah sayap iblis dan sayap kanannya adalah sayap malaikat jatuh Atau sebaliknya juga ya kan Nah pas gue teliti lagi tidak ada kesalahan Dan si Akeno ini memang memiliki kedua sayap iblis dan juga malaikat jatuh ya Nah dia ini hanya membenci karena dia ini mengira ibunya meninggalkannya karena ayahnya yang adalah malaikat jatuh Nah pas gue teliti lagi ternyata tidak ada kesalahan dari Haskul DXD nya yang dimana Dia ini memiliki kedua sayap iblis dan juga malaikat jatuh Dan juga dia hanya membencinya karena dia ini mengira ibunya meninggalkannya karena ayahnya adalah yang merupakan malaikat jatuh ya kan Dan dia juga takut bersukaria bahwa dia ini adalah setengah malaikat dan setengah iblis Dan itu juga disebabkan dia ini biasanya menunjukkan sayap iblis ya kan Nah itulah yang dipikiran gue sampai saat ini ya Nah dia juga takut jika ada orang lain mengetahuinya dan dia akan membencinya Tetapi si Akeno ini mengatakan kepada si Issei Kalau misalkan si Akeno ini akan buka-bukaan terhadap si Issei ya kan Jadi si Akeno ini bisa aja menceritakan masa lalunya kepada si Issei ya kan Nah kesimpulannya menurut gue nih ya Jujur menurut gue pribadi Nah jadi kesimpulannya si Akeno ini tidak memiliki kedua sayap yang berbeda Yang dimana si Akeno ini mempunyai sayap iblis dan juga malaikat jatuh Nah si Akeno juga bisa mengubah kedua sayapnya menjadi sayap iblis maupun malaikat jatuh Nah mengapa bang ada sayap iblis Bukannya si Akeno ini punya darah malaikat jatuh yang menyebabkan Dia itu dianiaya oleh keluarga ibunya yang merupakan iblis ya kan Nah jadi sayap iblis ini diberikan ketika si Akeno ini bergabung bersama keluarga Grimori Contohnya kayak gini lah Ada si Senopia Senopia kan awalnya itu adalah pendeta ya atau Dia ini adalah malaikat jatuh Nah terus dia ini ke iblis gitu ya kan Nah disitu kita bisa tahu dong Kalau misalkan si Senopia pun bisa merubah sayapnya Menjadi malaikat jatuh ataupun iblis Sama kayak si Akeno ya kan Namun si Senopia ini gak mempunyai apa ya Yang gak mempunyai masa lalu yang kelam Jadi dia ini udah belak-belakan gitu ya kan Bisa membuka sayap malaikat jatuh dan juga sayap iblis Namun dikarenakan si Akeno ini memiliki masa lalu yang kejam Dia ini lebih ingin membukakan sayap iblisnya Daripada si sayap malaikat jatuhnya gitu ya kan Nah jadi mungkin segitu aja video dari gue Dan semoga kalian ngerti terhadap ini Dan juga komen di bawah konten apa lagi yang harus gue buat Nah terima kasih telah menonton sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax